Kelompok Hamas menyebut pemerintah Israel melakukan berbagai cara untuk menyesatkan opini publik Israel dan memperpanjang agresinya di jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan, di Beirut, Lebanon, Rabu 7 Februari 2024. Hamdan menuding PM Israel Benjamin Netanyahu bersama pemerintahannya terus berusaha menghindari kewajiban pasca agresi, serta menunda konfrontasi dengan komite investigasi soal kegagalan menyedihkan pasca 7 Oktober lalu. Hamdan menyebut Israel terus mengulangi seruannya untuk mengusir rakyat Palestina di jalur Gaza dan berupaya menghalangi upaya yang mengarah pada penghentian agresi terhadap warga sipil. Pernyataan itu disampaikan Usai Netanyahu mengumumkan penolakan terhadap tuntutan Hamas untuk menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan. Netanyahu justru mengancam bakal melanjutkan pertempuran di jalur Gaza dan bergerak menyerang Rafah di sebelah selatan. Di sisi lain, Hamdan mengatakan bahwa Hamas telah menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir soal kerangka perjanjian gencatan senjata. Kerangka itu disampaikan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan gerakan serta faksi perlawanan. Menurutnya delegasi Hamas akan datang ke Mesir guna menindaklanjuti dialog soal apa yang disampaikan Hamas dalam proposal tersebut. Hamdan menyebut pihak penjamin perjanjian yang ditentukan Hamas dalam proposal tersebut adalah Qatar, Mesir, Turkiye, Rusia, dan PBB. Terima kasih telah menonton!